Nur setasatria karang tirta jilip 6. Ki Wirobento lalu memegang kedua lengan Nyilasmi, ditelikung ke belakang dan Ki Wirobendrek mulai memaksa Nyilasmi makan dengan menjejalkan nasi ke mulut wanita itu. Nyilasmi mengatupkan mulutnya dan membuang muka ke kanan-kiri untuk menghindarkan jejalan makanan pada mulutnya. Ki Tejoranu marah sekali melihat hal ini. Akan tetapi sebelum dia melompat keluar untuk menolong wanita itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Orang-orang jahat dan berkelebatlah bayangan orang dan tahu-tahu muncul seorang gadis berpakaian serba biru. Sekali pandang saja orang dapat mengetahui bahwa ia tentu seorang gadis Cina. Hal ini dapat dikenal dari bentuk pakaiannya dan gelung rambutnya ke atas. Gadis ini berusia sekitar 20 tahun, bertubuh ramping padat dan wajahnya manis, berkulit putih kuning. Di punggungnya tergantung sebatang pedang. Begitu muncul, gadis itu telah melompat dekat Nyilasmi dan cepat sekali tangan kanannya menghantam ke arah tubuh Wiro Bento dan kaki kirinya menendang ke arah tubuh Wiro Bandrek. Dua orang jagoan wengker ini bukan orang lemah. Melihat betapa pukulan dan tendangan itu mendatangkan angin serangan yang kuat, mereka maklum bahwa mereka diserang seorang yang dikdaya, maka mereka cepat berlompatan ke belakang untuk mengelak. Gadis itu lalu berkata dengan suara nyaring namun ucapannya cadel, peluh. Bibi, jangan takut. Aku akan menghajar mereka setelah berkata demikian, gadis Cina itu sudah mencabut pedangnya dan tampak sinar berkelebat ketika pedangnya tercabut. Ki Tejoranu membelalakan matanya yang sipit. Jantungnya berdebar kencang dan hatinya merasa terharu sekali. Sukar untuk mengenali gadis Cina itu, akan tetapi dia masih teringat bahwa metu dan mulut gadis itu adalah metu dan mulut dekimlan, adik perempuannya yang ketika mereka berpisah masih merupakan seorang gadis remaja cilik berusia 13 tahun. Tentu saja dia tidak berani menegur gadis itu sebagai adiknya, takut kalau-kalau dogaannya salah, maka dia hanya mengintai saja dan siap siaga kalau-kalau gadis itu membutuhkan bantuan. Dua orang kakak beradik jagoan wengker itu marah bukan main ketika mereka melihat seorang gadis asing menyerang mereka. Melihat gadis itu sudah mencabut pedang, Ki Wiro Bandrek berteriak kepada anak buahnya. Perempuan bosan hidup berani mencampuri urusan kami. Kawan-kawan, bunuh perempuan itu 12 orang pada jurid wengker yang rata-rata bertubuh tinggi besar dan berwajah bengis itu segera mencabut gelok mereka dan mereka maju menghampiri gadis itu. Gadis Cina itu tidak ingin Nyilasmi ikut terkepung sehingga membahayakan keselamatannya, maka ia berlari menjauhi sehingga ketika ia terkepung, Nyilasmi tidak ikut dikepung. Ia berdiri dengan gagahnya dalam kepungan 12 orang itu, berdiri dengan kedua kaki agak terpentang dan kedua lutut ditekuk, tangan kiri terbuka dan lurus miring di depan dada, sedangkan pedang di tangan kanan melintang di atas kepalanya. Tubuhnya tidak bergerak, akan tetapi sepasang matanya yang tajam itu mengerling ke kanan kiri. Sikapnya tenang seolah ia sama sekali tidak gentar menghadapi pengepungan selosin prajurit wengker itu kita joranu mengenal sikap itu sebagai kuda-kuda ilmu pedang siau limpai, maka semakin yakirlah hatinya bahwa gadis itu tentu adiknya yang sedang dia cari-cari. Bukankah Tansa menceritakan bahwa adiknya itu telah berguru kepada seorang hwasyo siau limpai? Tiba-tiba, dua orang pengepung yang berdiri di belakang gadis itu, setelah mendapat isyarat kedipan metu dan kiwi robento, segera menggerakkan golok menyerang gadis itu. Dari belakang, tanpa memberi peringatan. Dua batang golok menyambar, yang satu membacok kepala, yang kedua menusuk punggung. Akan tetapi gadis itu agaknya telah memiliki tingkat kepandayan tinggi. Biarpun kedua matanya tidak dapat melihat datangnya penyerangan dari belakang, namun pendengarannya yang sudah terlatih tajam, dapat menangkap gerakan serangan itu. Tubuhnya tiba-tiba membalik, pedangnya berkelebat bagaikan kilat menyambar. Kering terang bunga api berpijar dan dua orang penyerang itu terpelanting dan mengaduh karena setelah pedang tadi menangkis golok mereka, pedang itu mencuat dengan kecepatan kilat dan tidak terduga-duga, merobek baju dan kulit dada mereka sehingga tergores panjang, cukup dalam sehingga mereka terluka parah. Sepuluh orang para jurid yang lain menjadi marah dan mereka segera menyerbu dan menyerang membabi buta dan tidak teratur lagi. Dengan kacau mereka membacok dengan golok mereka. Akan tetapi tiba-tiba mereka menjadi bingung karena tubuh gadis yang mereka keroyok itu berkelebatan amat cepatnya, merupakan bayang-bayang biru yang berkelebatan terlindung gulungan sinar pedangnya yang seperti kilat. Terdengar suara berkerontangan berulang-ulang di susul golok-golok terpental dan tubuh para pengeroyok berpelantingan. Lima orang pengeroyok roboh dan sisanya, lima orang lagi menjadi gentar. Melihat ini, Ki Wirobento dan Ki Wirobendrek berseru nyaring dan mereka berdua sudah menerjang maju membantu para anak buah yang tinggal lima orang itu. Ki Wirobento sudah menggerakkan pecutnya yang ujungnya dipasangi paku-paku atau besi-besi kecil yang runcing tajam. Hebat sekali senjata ini, yang menyambarnya ambar dasyat. Sementara itu, Ki Wirobendrek menggunakan senjata andalannya yang merupakan senjata pusaka para warok, yaitu sepasang ujung kolor berwarna merah. Ujung kolor yang lemas ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan karena sudah dirajah, dipasangi mantra, dan mengandung racun yang amat kuat. Setelah dua orang jagoan wengker ini maju mengeroyok dan senjata mereka bergulung-gulung sinarnya, menyambar dengan dasyat dari semua jurusan, gadis itu tampak kaget dan mulailah ia terdesak dan main mundur walaupun putaran pedangnya membentuk gulungan sinar yang melindungi tubuhnya. Biarpun dua orang jagoan wengker dan sisa anak buahnya yang tinggal lima orang itu sukar untuk dapat menembus perisai gulungan sinar pedang itu, namun gadis itu pun sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk balas menyerang. Melihat ini, Ki Tejoranu sudah tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia melompat keluar sambil mencabut siang tu, sepasang golok, dan berseru dengan nyaring. Adikku, jangan khawatir. Aku datang membantumu ucapan itu menggunakan bahasa Cina. Gadis itu cepat melompat ke belakang dan menoleh. Matanya yang tajam terbelalak dan mulutnya berteriak girang. Koko, kakak, jiau lantan dan seru Ki Tejoranu sudah menyerbu dan kini mereka berdua menyambut pengeroyokan tujuh orang itu. Setelah Ki Tejoranu maju, walaupun tingkat kepandainya tidak lebih tinggi daripada tingkat gadis itu, namun tentu saja Ki Wirobento dan Ki Wirobendrek kini terkejut dan terdesak mundur. Bahkan dalam waktu singkat, dua orang anak buahnya sudah roboh lagi. Maklum bahwa mereka tidak akan mampu menandingi gadis Cina dan orang yang muncul membantunya itu, Ki Wirobento dan Ki Wirobendrek lalu melarikan diri, dikuti dua belas orang anak buah mereka yang saling bantu dan kabur dengan kuda mereka. Gadis itu tidak mengejar dan kini ia berhadapan dengan Ki Tejoranu, saling pandang dengan penuh perhatian. Kemudian, seperti digerakan tenaga gaib, dua orang itu saling tubruk dan saling rangkul. Lanko, kakak lan ahaha. Lanko gadis itu menangis dalam rangkulan Ki Tejoranu. Laki-laki itu pun tidak dapat menahan tangisnya, walaupun tanpa mengeluarkan suara. Laki-laki yang sudah tergembeleng bertahun-tahun dalam kepahitan dan kesengsaraan itu tidak dapat menahan keharuan dan kebahagiaan hatinya dapat bertemu dengan adik kandungnya, hal yang sama sekali tidak pernah dia impikan. Kim Lan, adik kunyilasmi bangkit berdiri dan memandang kepada dua orang itu dengan heran. Ia tahu bahwa dua orang itulah yang telah membebaskannya dari tangan orang-orang wengker tadi. Gadis Cina itu demikian gagah dan tangkas, mengingatkan ia akan puspa Dewi, putrinya. Melihat betapa dua orang itu saling rangkul sambil menangis, ia merasa terharu pula walaupun ia tidak mengerti siapa mereka dan mengapa mereka menangis karena ia tidak dapat mengerti bahasa mereka. Yang jelas baginya adalah bahwa mereka orang-orang baik yang telah menolongnya. Biarpun Kita Joranu atau The Jiao Lan dan The Kim Lan, kakak beradik itu sedang tenggelam ke dalam kebahagiaan yang mengharukan namun mereka memiliki pendengaran dan perasaan yang sudah terlatih baik. Maka keduanya segera dapat mengetahui ketika nyelasmi menghampiri mereka. Mereka saling melepaskan rangkulan dan Kita Joranu berkata lirih kepada Kim Lan dalam bahasa Cina. Adikku, nanti saja kita bicara tentang kita. Sekarang kita bicara dulu dengan wanita ini, setelah berkata demikian, keduanya menghadapi nyelasmi sambil menghapus air mata mereka dan tersenyum kepada nyelasmi. Senyum yang tulus karena keduanya memang sedang merasa senang sekali dapat saling bertemu. Maafkan kami karena kami hampir melupakan Andika. Eh, perkenalkan, saya bernama Kita Joranu dan ini adik kandungku, namanya The Kim Lan. Kita Joranu memperkenalkan dirinya dan adiknya. Nyelasmi terharu. Dua orang penolongnya ini sungguh aneh. Mereka malah minta maaf kepadanya. Saya yang minta maaf kepada Andika berdua, Kisana, karena saya telah merepotkan Andika berdua. Andika telah menolong saya terlepas dari bahaya yang bagi saya lebih mengerikan daripada maut, suara nyelasmi tergetar. Saya bernama Lesmi. Baru sampai sekian nyelasmi bicara, ia yang sejak tadi menahan diri sekuatnya kini tidak dapat menahan lagi dan ia terkulai dan pingsan dalam rangkulan The Kim Lan. Ia tentu sudah roboh kalau tidak cepat dirangkul gadis Cina itu. Kelelahan yang luar biasa karena selama tiga hari sama sekali tidak makan, ditambah kekhawatiran dan ketegangan membuat ia pingsan setelah mendapat kebebasan. Koko, ia pingsan, kata Kim Lan sambil merebahkan tubuh nyelasmi ke atas tanah. Kita Joranu cepat memeriksa denyutna di pergelangan tangan nyelasmi. Hem, kasihan sekali wanita ini, Lan Moi, adik Lan. Menurut denyutnadinya, ia lemah sekali, agaknya ia menderita kelaparan, juga batinnya tertekan dan ketakutan. Engkau mempunyai sedikit makanan dan minuman. Kim Lan mengambil buntalan yang tadi ia tinggalkan di bawah pohon dan mengambil beberapa ketela merah bakar dan seguci air. Ini air bersih, Koko. Sebaiknya ia diberi minum, akan tetapi harus dibikin sadar dulu, engkau dapat melakukannya. Gadis itu mengangguk. Aku pernah mempelajari beberapa ilmu pengobatan dari Suhu, Guru. Setelah berkata demikian, Kim Lan lalu menekan beberapa bagian tubuh nyelasmi dengan jarinya sambil mengerahkan sin kang tenaga sakti, yaitu di antara pangkal ibu jari dan telunjuk, lalu di bibir atas tepat di bawah hidung, dan mengurut punggung. Sebentar saja nyelasmi mengeluh dan membuka kedua matanya. Ia bergerak hendak bangkit. Kim Lan membantunya sehingga ia dapat duduk. Suara gadis Cina itu lembut akan tetapi cadel sekali sungguh pun cukup dapat dimengerti nyelasmi. Bibi, tenangkan hatimu dan minumlah air ini lebih dulu. Setelah berkata demikian, Kim Lan mendekatkan cawan yang sudah disi air ke mulut nyelasmi yang tidak membantah dan minum air di cawan itu sampai habis. Ketika ia hendak bicara, Kim Lan mencegahnya. Nanti saja kita bicara, Bibi. Sekarang, makanlah dulu ubi bakar ini. Maaf, kami hanya mempunyai makanan ini dan tidak memberi yang lebih baik. Bibi perlu makan agar menjadi kuat kembali. Nyelasmi juga tidak membantah. Ia tahu benar bahwa gadis asing ini bermaksud baik, tadi telah menyelamatkannya. Apalagi perutnya memang lapar sekali, maka tanpa malu-malu lagi ia menerima ketelah bakar itu dan memakannya. Setelah menghabiskan tiga potong ketelah bakar dan minum lagi dua cawan air, nyelasmi merasa sehat dan segar kembali. Ia memandang kepada dua orang kakak beradik itu, lalu menghela nafas panjang dan berkata, Ah, orang-orang tadi sungguh kejam dan jahat Bibi yang baik, kami baru akan mengetahui apakah mereka itu benar-benar jahat. Tumenggung itu, tumenggung itu menyuruh anak buahnya membawa aku ke Hurawuri untuk diserahkan penguasa di sana. Akan tetapi, mengapa Bibi dibawa ke sana tanya Kim Lan yang sudah mengetahui pula akan adanya kerajaan Hurawuri. Karena kerajaan Hurawuri memusuhi anakku, maka agar aku dijadikan Sandra untuk memaksa anakku menyerahkan diri. Ah ah, betapa jahatnya mereka itu, padahal mereka adalah bangsaku sendiri, sedangkan kalian yang bangsa asing begini baik kepadaku. Mendengar ini, Kim Lan dan Tejoranu bicara dalam bahasa Cina sampai beberapa lamanya, kemudian Ki Tejoranu berkata kepadanya Lasmi Bibi, kami tadi menanggapi pendapat Bibi tadi. Begini, Bibi Lasmi yang baik. Di bagian mana di dunia ini, bangsa apapun juga, sama saja keadaannya. Ada yang baik, tentu ada pula yang jahat. Bangsamu, bangsa negara ini, banyak yang baik Budi. Sedangkan bangsa kami, bangsa Cina, juga amat banyak yang jahat, bahkan jahat sekali. Ketahuilah bahwa kami berdua sampai merantau di negara ini karena melarikan diri dari kejaran orang-orang jahat sekali di negara kami. Yang jahat itu bukan bangsanya, Bibi, melainkan orangnya, pribadinya masing-masing tanpa melihat kebangsaannya. Memang sudah demikian semestinya di dunia ini, Bibi. Ada yang baik, pasti ada yang buruk, seperti ada terang pasti ada gelap. Kalau tidak ada baik, tidak ada. Pula sebutan buruk, sebaliknya kalau tidak ada buruk, juga tidak ada pula sebutan baik. Kalau terang terus, tentu tidak ada gelap, dan kalau gelap terus, juga tidak ada terang. Baik buruk itu saling mengadakan, dan kita manusia berhak untuk memilih, kalau memilih menjadi alat tian, Tuhan, tentu perilakunya baik, sebaliknya, kalau memilih menjadi alat setan, tentu perilakunya buruk atau jahat, nyelas nih memandang kagum. Pendapat seperti itu keluar dari pikiran nak Kim Lan ini. Semuda ini telah memiliki kebijaksanaan seperti itu, sungguh mengagumkan sekali. Iyah, Bibi, aku juga hanya mendengar dari apa yang diajarkan guruku, dan guruku itu seorang pendekta Buddha, kata Kim Lan yang sudah pandai menangkap arti ucapan bahasa daerah, akan tetapi kalau harus bicara yang panjang-panjang ia masih merasa kaku. Karena itu tadi ia minta kakaknya yang bicara karena kakaknya yang sudah tujuh tahun berada di Nusa Jawa tentu saja lebih fasih bicara bahasa daerah, engkau murid seorang pendekta Buddha? Ah, di sini juga banyak pendekta Buddha dan pendekta Hindu. Akan tetapi sungguh menyedihkan, aku melihat banyak pendekta Buddha atau Hindu masih saja melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Sekarang kita Joranu sendiri yang menjawab langsung. Keadaan seperti itu pun sama saja, terjadi di China, negara kami, Bibi. Kalau di sini terdapat agama Buddha dan agama Hindu, di China terdapat agama Buddha dan agama Tu. Di sana juga terdapat banyak para pemeluk kedua agama itu, bahkan juga pendekta Buddha atau pendekta Tu berperilaku sesat dan jahat. Kembali di sini bukan agamanya yang salah. Agama apapun mengajarkan manusia untuk menjadi baik, saling tolong dan membangun dunia ini menjadi tempat yang indah tenteram penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jadi yang jahat itu manusianya, oknumnya dan hal itu dapat terjadi kepada orang itu karena dia tidak menghayati agamanya, tidak menghormati agamanya, bahkan mencemarkan agamanya. Guruku pernah berkata kepadaku, Bibi, Kim Lan menyambung dengan ucapan yang cadel, Pao, akan tetapi cukup jelas. Katanya, kalau ada seorang beragama Buddha melakukan pencurian, maka sesungguhnya dia itu bukan umat Buddha, melainkan maling yang mengaku aku sebagai umat Buddha. Kalau ada orang beragama Tu melakukan kejahatan, maka sesungguhnya dia bukan umat agama Tu, melainkan seorang penjahat yang mengaku aku beragama Tu. Kalau dua orang itu benar-benar beragama Buddha, maupun agama Tu atau agama apapun juga, sudah pasti dia tidak melakukan kejahatan. Dan karena agamanya melarangnya melakukan kejahatan, nyi lasmi mendengarkan dengan kagum. Wah, mendengar kalian bicara, aku teringat akan puteriku. Anakku Puspa Dewi selain Dikdaya juga seringkali bicara tentang kehidupan dan kebenaran seperti itu, airh, puteri Bibi juga seorang pendekar rupanya Seru Kim Lan. Aku tahu bahwa di sini seperti juga di Cina sana, terdapat banyak wanita yang sakti mandraguna dan gagah perkasa. Kalau begitu, bagaimana Bibi dapat ditawan penjahat? Apakah puteri Bibi tidak mampu mengalahkan mereka tadi tanya kita Joranu? Hem, kalau puteriku berada di Karang Tirta ketika para penjahat itu menyerbu, tentu mereka semua sudah roboh oleh Puspa Dewi. Sayangnya, ketika itu ia sedang pergi ke kota Raja Kauripan. Akan tetapi kalau ia pulang, tentu ia akan melakukan pengejaran dan mencariku, melihat Nyi Lasmi masih tampak lemas, Dekim Lan lalu berkata. Bibi Lasmi, sebaiknya Bibi mengasuh dulu untuk memulihkan kekuatan tubuh Bibi. Maafkan kami, karena kami kakak beradik baru saling bertemu setelah berpisah selama. Tujuh tahun, sekarang ingin sekali kami membicarakan urusan pribadi kami. Nyi Lasmi tersenyum dan mengangguk, lalu duduk bersandar pada sebatang pohon sambil memejamkan matanya. Hatinya yang kembali tenang, kelelahan, kantuk karena selama beberapa malam tidak dapat tidur, membuat ia sebentar saja teridur. Ki Tejoranu mengajak adiknya duduk agak menjauh dari Nyi Lasmi agar tidak mengganggu wanita yang sedang pulas itu. Ki Tejoranu lalu menceritakan semua pengalamannya sejak dia terpaksa melarikan diri menjadi buronan dari pengejaran para jagoan yang dikirim bangsawan Bong untuk membalas dendam atas kematian putranya, Bong Kongcu di tangannya. Dia menceritakan pula bahwa dia nyaris tewas di tangan gurunya sendiri, Pek Ikyam Sian, Dewa Pedang Baju Putih, Soukyat dan kedua orang paman gurunya bernama Gan Hok dan Giam Lun masih baik nasibku, karena Tian, Tuhan, masih melindungiku sehingga dalam keadaan terluka parah itu muncul negus tipatih narutama yang sakti sehingga aku dapat diobatinya sampai pulih kembali tenagaku. Dia menceritakan peristiwa itu dan Kim Lan mendengarkan dengan kagum. Setelah kakaknya berhenti bercerita, ia berseru kagum. Wah, hebat sekali kipatih narutama itu, Lan Ko, kakak Lan. Kalau tidak ada dia, belum tentu hari ini aku dapat bertemu denganmu. Aku ingin sekali berjumpa dengan kipatih narutama untuk menyampaikan sendiri terima kasihku, hal itu mudah dilakukan, adikku. Gusti patih narutama telah menerima aku sebagai seorang sahabat dan kalau kita pergi ke kota Raja Kauripan dan menghadapnya, tentu kita akan diterima dengan baik. Sekarang, ceritakan pengalamanmu sejak kita saling berpisah sampai hari ini kita bertemu di sini, Kim Lan, gadis itu lalu bercerita. Ketika rumah orang tua mereka diserbu orang-orangnya bangsawan Bong dan ayah ibu mereka terbunuh, Kim Lan yang ketika itu berusia 12 tahun melarikan diri dari pintu belakang dengan ketakutan. Ketika akhirnya ia dapat keluar dari dusun dan tiba di jalan dekat hutan, tiba-tiba ia melihat ada seorang laki-laki tinggi besar lari mengejarnya. Kim Lan menjadi ketakutan dan lari semakin kencang, akan tetapi sebentar saja laki-laki itu, seorang di antara para jagoan yang menyerbu rumahnya, dapat menangkapnya. Kim Lan meronta-ronta, namun ia tidak berdaya dan laki-laki itu sambil tertawa-tawa memondongnya sambil memuji kecantikan gadis cilik itu dengan kurang ajar. Tiba-tiba muncul seorang Hwasyok, pendeta Buddha, yang kepalanya gundul, berjubah longgar dan memegang sebatang. Tongkat pendeta. Menghadang di depan jagoan itu sambil minta agar penjahat itu melepaskan Kim Lan. Penjahat itu marah dan menyerangnya dengan golok, akan tetapi dengan mudah Hwasyok tua itu merobohkan si jagoan yang lari terbirit-birit meninggalkan Kim Lan. Hwasyok itu adalah hokong Hwasyok, seorang tokoh siau limpai yang tinggi ilmunya. Dia menolong Kim Lan dan selanjutnya Kim Lan menjadi muridnya. Setelah berusia 19 tahun, Kim Lan tamat belajar. Ia segera pergi ke kota Raja Nanking untuk mencari keterangan di mana adanya kakaknya, yaitu Nde Jiao Lan yang kini bernama Kite Joranung. Ia mendengar bahwa kakaknya telah menjadi buronan karena membunuh Bong Kong Chu. Juga ia mendengar akan nasib tunangan kakaknya, yaitu Mei Hwa, yang dipaksa menjadi selir bangsawan Bong. Ia mendengar betapa tunangan kakaknya itu membunuh diri tak lama setelah dipaksa menjadi selir bangsawan Bong. Kim Lan menjadi marah dan pada suatu malam, ia berhasil memasuki gedung keluarga bangsawan Bong dan membunuh pembesar itu. Kota Raja menjadi gempar dan Kim Lan melarikan diri. Ketika ia mendengar bahwa kakaknya melarikan diri ke Nusa Jawa, ia lalu menumpang perahu dagang yang berlayar ke selatan dan tiba di Nusa Jawa. Ia merantau dan mencari kakaknya, bertanya-tanya kepada orang-orang Cina yang dijumpainya kalau-kalau ada yang bertemu dengan kakaknya. Juga ia pesan kepada mereka bahwa kalau mereka bertemu dengan kakaknya itu, agar diberitahu bahwa ia telah berada di Tanah Jawa dan untuk sementara tinggal di sekitar kaki Gunung Kawi. Demikianlah, Lanko. Tadi aku melihat bibi lasmi ini dibawa dengan paksa oleh gerombolan orang itu, maka aku lalu turun tangan menolongnya. Sungguh membahagiakan sekali melihat engkau muncul, Lanko Kita Joranu menghela nafas panjang. Terima kasih kepada Tian, Tuhan, bahwa kita berdua dapat bertemu dalam keadaan selamat, adikku. Siapa mengira bahwa kita berdua telah kehilangan ayah ibu dan kini berada di Tanah Jawa, jauh sekali dari Tanah Air kita. Kita tidak berani pulang karena pasti ada banyak orang akan membunuh kita, terutama sekali setelah engkau menewaskan pembesar Bong. Pemerintah tentu menganggap kita berdua orang-orang jahat yang harus dihukum. Semua ini gara-gara keluarga Bong yang jahat itu. Sudahlah, tidak perlu kita sesali nasib. Lanko Bagaimanapun juga, kita sudah membalas sakit hati kita, engkau sudah membunuh Bong Kong Chu, dan aku sudah membunuh pembesar Bong. Berarti kematian ayah ibu dan kematian Enci Mei Hwa telah terbalas, kakak dan adik ini bercakap-cakap melepaskan kerinduan hati mereka dan setelah Nyilasmi terbangun dari tidurnya, barulah mereka berdua menghampirinya. Bibi Lasmi, bagaimana sekarang keadaan badan mutanya Kim Lan? Nyilasmi kini dapat tersenyum dan ia berkata, wah, badanku terasa segar dan kuat kembali, Kim Lan. Terima kasih atas pertolongan kalian kakak beradik yang berbudi baik Bibi, mari kami antar Bibi pulang ke Karang Tirta. Kita harus dapat sampai di sebuah dusun sebelum gelap, kata Kita Joranu. Saat itu sudah menjelang sore dan semua kuda sudah di bawah gerombolan tadi dan ada yang melarikan diri ketika terjadi perkelahian sehingga mereka terpaksa berjalan kaki menuju dusun terdekat di mana mereka dapat melewatkan malam dengan mondok di rumah keluarga petani. Pada suatu pagi yang cerah, Nyilasmi, Kita Joranu, dan The Kim Lan berjalan santai menuju ke selatan. Perjalanan sore itu lambat sekali karena selain mereka berjalan kaki, juga Nyilasmi adalah seorang wanita lemah. Andai kata Kita Joranu melakukan perjalanan berdua dengan Kim Lan, tentu mereka dapat menggunakan kepandayan mereka untuk berlari cepat. Telah dua malam mereka menginap di dusun-dusun yang mereka lewati dan pagi ini, mereka berjalan dan tiba di jalan umum di luar dusun yang sepi. Di kanan-kiri jalan berbatu-batu itu terdapat hamparan tanah persawahan yang kering kerontang karena waktu itu adalah musim kemarau. Tanah yang luas itu retak-retak dan tidak dapat ditanami. Para petani tidak dapat menggarap sawah, menanti datangnya hujan. Daerah itu jauh dari sungai, maka mereka hanya mengharapkan air hujan untuk mengairi tanah persawahan mereka. Biarpun matahari masih muda, namun panasnya sudah menyengat badan dan memancing keluarnya keringat. Terutama sekali Nyi Lasmi merasa lelah setelah melakukan perjalanan selama dua hari itu, walaupun seringkali mereka terpaksa mengasuh karena kelemahan dan kelelahan Nyi Lasmi. Mereka melangkah santai, tidak bercakap-cakap. Agaknya bahan percakapan mereka telah habis dibicarakan selama dua hari itu. Mereka termenung, agaknya tenggelam ke dalam kenangan mereka masing-masing. Tiba-tiba Kita Joranu dan The Kim Lan memandang jauh ke depan dengan alis berkerut. Mereka berdua dapat mendengar derap kaki banyak kuda walaupun belum dapat melihat mereka karena jalan di depan itu memblok ke kanan dan pandang matah, terhalang pepohonan. Hati-hati kata Kita Joranu kepada adiknya dalam bahasa Cina. Aku siap jawab Kim Lan. Mereka lalu mengajak Nyi Lasmi berhenti di bawah sebatang pohon terbesi. Bibi Lasmi, duduklah di sini. Kita mengasuh, kata Kim Lan. Apa yang terjadi tanya Nyi Lasmi yang dapat melihat ketegangan pada wajah kakak beradik itu. Bibi duduk saja di sini. Ada serombongan orang berkuda lewat. Mudah-mudahan bukan orang jahat, kata Kita Joranu. Lalu dia bersama adiknya berdiri di tepi jalan, di depan Nyi Lasmi untuk melindungi wanita itu. Rombongan itu muncul di jalan tikungan. Mereka terdiri dari belasan orang dan kakak beradik itu segera mengetahui bahwa mereka adalah musuh ketika melihat bahwa dua orang pimpinan gerombolan yang membawa Nyi Lasmi tadi berada di antara mereka. Namun kakak beradik ini tidak menjadi gentar dan mereka siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Memang, dua orang warok dari kerajaan Wengker, Ki Wirobento dan Wirobandrek, berada di antara orang-orang itu. Ketika mereka dikalahkan Kita Joranu dan Kim Lan, dua orang ini segera pergi ke kerajaan Wurawuri yang sudah tidak jauh lagi dan segera menyerahkan surat yang ditulis Adipati Lingga Wijaya kepada Adipati Wurawuri, dan menceritakan bahwa Nyi Lasmi, ibu kandung Puspadewi, dirampas oleh seorang pemuda dan seorang gadis Cina. Mendengar ini, Nyi Dewi Durga Kumala, Permaisuri Wurawuri Guru Puspadewi itu menjadi marah. Ia ingin sekali dapat menangkap Puspadewi, muridnya yang berhianat terhadap Wurawuri, akan tetapi maklum betapa sukarnya menangkap gadis perkasa itu. Kalau ibu kandungnya dapat ditangkap, tentu gadis itu akan menyerahkan diri. Maka, Adipati Bismarathawa dan Permaisurinya, Nyi Dewi Durga Kumala segera mengutus trikala yaitu Kalamuka, Kalamanik, dan Kalateja, diperkuat lagi dengan Ki. Gandarwo yang sakti, membantu rombongan utusan kerajaan Ungker itu untuk menangkap kembali Nyi Lasmi. Rombongan itu berhenti di depan Kita Joranu dan Kim Lan. Ki Wiro Bento yang tinggi besar itu dengan suara parau menuding ke arah kakak beradik itu. Mereka inilah Jahanam yang merampas tawanan kami dan yang duduk di bawah pohon itulah Nyi Lasmi yang harus kami antarkan Kuhurawuri Ki Gandarwo melompat dari atas kuda, dikuti yang lain. Beberapa orang anak buah mereka lalu membawa kuda itu menjauh agar binatang-binatang itu tidak menjadi ketakutan dan kabur. Dengan lagak gagah Ki Gandarwo melangkah maju memandang Kita Joranu dan Kim Lan, lalu membentak dengan suara nyaring berwibawa. Siapakah kalian berdua yang berani mati merampas Nyi Lasmi yang menjadi tawanan kami Kita Joranu memandang orang itu penuh perhatian. Seorang pria muda yang gagah dan tampan, berpakaian mewah, di pinggangnya tergantung sebatang pedang dan tubuhnya tegap. Usianya sekitar 28 tahun. Namaku Tejoranu dan ini adikku bernama The Kim Lanham, engkau seorang Cina Ki Gandarwo bertanya. Benar, aku berasal dari negeri Cina. Mengapa kalian orang-orang Cina berani merampas tawanan kami? Kami melihat seorang wanita dipaksa dan diluar kehendaknya di bawah rombongan dari wengker. Melihat hal yang sewenang-wenang ini, tentu saja kami harus menolongnya. Kalianlah yang merampas kemerdekaan orang, keparat. Kalian mencampuri urusan keluarga orang lain Ki Gandarwo membentak dan belasan orang itu mulai mengepung. Melihat betapa kakak beradik yang menolongnya itu terancam pengeroyokan, Nyi Lasmi bangkit berdiri dan berkata kepada mereka. Ki Tejoranu dan Kim Lan, pergilah kalian dari sini dan jangan mencampuri urusan ini. Biarkan mereka menawanku, aku akan menghadapi mereka. Jangan kalian berdua mengorbankan nyawa untukku mendengar ucapan Nyi Lasmi. Ki Tejoranu dan Kim Lan menjadi semakin bersemangat. Wanita yang lemah itu ternyata memiliki watak yang gagah. Jangan khawatir, Bibi Lasmi. Kami akan menghajar orang-orang jahat yang sewenang-wenang ini kata Kim Lan. Ki Gandarwo, senopati muda Wurawuri itu adalah seorang matuk ranjang. Diam-diam dia telah menjadi kekasih gelap Seng Permaisuri Wurawuri, Nyidewi Durga Kumala sehingga memiliki kekuasaan besar di Wurawuri. Kini, melihat Kim Lan, timbul berahinya. Banyak sudah dia mendapatkan wanita-wanita cantik, akan tetapi belum pernah dia bertemu dengan seorang gadis Cina yang cantik seperti Kim Lan ini. Maka, timbul keinginan hatinya untuk menangkap gadis itu dan dijadikan kekasihnya. Melihat gadis itu bersikap gagah, dia semakin kagum. Dia memberi aba-aba kepada kawan-kawannya. Tangkap atau bunuh saja pemuda Cina itu. Gadis ini aku yang tangkap setelah berkata demikian, Ki Gandarwo lalu menerjang ke arah Kim Lan, kedua lengannya yang kekar itu dikembangkan lalu kedua tangannya menyambar untuk menangkap gadis itu dari kanan-kiri. Tentu saja dia memandang ringan Kim Lan karena dia adalah orang terkuat di Wurawuri, tentu saja di bawahnya Dewi Durga Kumala yang sakti Mandraguna. Wus Ki Gandarwo terkejut karena kalau tadi tampaknya gadis itu tidak akan mampu menghindarkan diri dari kedua tangannya yang menyambar dari kanan-kiri, tiba-tiba saja gadis itu melesat bagaikan bayang-bayang dan dia menangkap angin belaka. Melihat bayangan gadis itu berkelebat ke sebelah kirinya, dia menubruk lagi ke kiri. Sekali ini Kim Lan menggunakan kedua tangannya untuk menangkis dari samping. Duk Ki Gandarwo semakin terkejut. Tangkisan itu membuat kedua lengannya terasa tergetar hebat. Kiranya gadis ini benar-benar kuat dan memiliki kedikdayaan. Pantas saja dua orang warok dari wengker itu dan anak buah mereka tidak mampu mengalahkannya. Ha'ai it, kini Ki Gandarwo tidak memandang ringan lagi dan dia tahu bahwa kalau dia ingin menang, dia harus menyerang sungguh-sungguh. Mengikuti bentakannya itu, tangan kirinya mencengkeram ke arah muka Kim Lan dan tangan kanannya menyusul dengan pukulan ke arah perut. Serangan ini hebat sekali karena dilakukan dengan pengerahan tenaga yang amat kuat. Kim Lan mengenal serangan maut yang berbahaya, ia mengandalkan kelincahan gerakannya untuk memutar ke kiri mengelak cengkeraman ke arah mukanya dan dari samping. Tangannya membuat gerakan setengah lingkaran menangkis pukulan ke arah parutnya. Plak begitu tangan Ki Gandarwo tertangkis, Kim Lan mundur dua langkah lalu kaki kirinya mencuat dengan cepat menendang ke arah perut lawan. Plak biarpun Ki Gandarwo sudah mengelak dan miringkan tubuhnya, tetap saja kaki kecil gadis itu menyerempet pinggulnya sehingga dia terhuyung walaupun tidak terluka. Marahlah Ki Gandarwo. Dia mencabut pedangnya dan dua orang anak buah membantunya mengeroyok Kim Lan. Kim Lan mencabut pedangnya dan ia segera memutar pedangnya menyambut serangan tiga orang pengeroyoknya. Biarpun Ki Gandarwo merupakan lawan tangguh dan dua orang yang membantunya juga bukan orang lemah, namun Kim Lan yang memiliki gerakan yang gesit sekali itu dapat mengimbangi serangan mereka dengan serangan balasan yang tidak kalah dasyatnya sehingga terjadilah perkelahian yang seru. Sementara itu, Trikala juga sudah menerjang dan mengeroyoki Tejoranu. Melihat tiga orang senopati Wura Wuri ini menerjang dengan senjata mereka, kalah muka menggunakan keris, kalah manik menggunakan kelewang dan kalah tejam menggunakan. Ruyung dan gerakan mereka cukup hebat, Ki Tejoranu cepat mencabut sepasang goloknya dan dia pun melawan mati-matian. Kakak beradik itu masing-masing dikeroyok tiga orang yang tangguh. Pertempuran itu berjalan seru dan ketika dua orang senopati wengker, yaitu Wiro Bento dan Wiro Bandrek melihat betapa sampai puluhan jurus teman-temannya belum juga mampu merobohkan dua orang itu, mereka segera memberi isyarat kepada anak buah mereka untuk maju mengeroyok. Lima orang anak buah menerjang Ki Tejoranu dan lima orang lagi mengeroyok Kimlan sehingga kini dua orang kakak beradik itu masing-masing menghadapi pengeroyokan delapan orang. Tentu saja mereka berdua menjadi kerepotan dan terkepung ketat. Kita larikan Yilasmi ke Hurawuri kalau Wiro Bento kepada Wiro Bandrek. Melihat dua orang kakak beradik itu terkepung ketat sehingga tidak mungkin lagi melindungi Yilasmi yang berdiri dengan muka pucat, mengkhawatirkan keselamatan dua orang penolongnya, dua orang senopati wengker ini segera berloncatan menghampiri dan Yilasmi tidak mampu menghindar ketika Wiro Bento menangkapnya, memanggul tubuhnya dan melarikan diri. Dikawal Wiro Bandrek. Keduanya lalu menunggang kuda dan melarikan Yilasmi, hendak membawanya ke Hurawuri untuk diserahkan kepada Adipati Hurawuri seperti diperintahkan Adipati Linggawi Jaya. Belum jauh mereka membalapkan kuda meninggalkan tempat pertempuran, tiba-tiba kuda yang mereka tunggangi berhenti, meringkik dan mengangkat kaki depan ke atas. Dua orang senopati wengker itu terkejut dan melihat bahwa ada seorang laki-laki gagah berdiri menghadang di tengah jalan. Laki-laki itu mengangkat kedua tangannya ke depan seolah mendorong dan ada angin menyambar dan itulah agaknya yang membuat dua ekor kuda itu meringkik seperti ketakutan. Dua orang itu terpaksa melompat turun dari atas punggung kuda dan Wiro Bento membawanya Yilasmi turun. Dua ekor kuda itu lalu melarikan diri ketakutan. Mereka bertiga memandang ke arah pria itu. Seorang pria yang bertubuh tegap gagah, usianya sekitar 33 tahun, berpakaian dari kain yang indah namun bentuknya sederhana, wajahnya yang tampan itu tersenyum penuh pengertian dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong penuhi bawah. Begitu melihat pria itu, Yilasmi segera menjatuhkan diri berlutut menghadapnya dan berkata, Gusti Patih Narotama, Wiro Bento dan Wiro Bandrek juga pernah melihat Patih Kauripan ini dan mereka merasa terkejut bukan main. Akan tetapi mereka adalah senopati yang tentu saja mengandalkan kesaktian sendiri. Walaupun mereka sudah mendengar akan kesaktian Kipatih Narotama, mereka belum pernah bertanding melawannya, Maka mereka segera melangkah maju dan tanpa banyak cakap lagi mereka sudah menyerang Kipatih Narotama. Wiro Bento menyerang dengan pecutnya yang berujung besi, sedangkan Wiro Bandrek menyerang dengan sepasang kolor merahnya. Kipatih Narotama melompat ke belakang sehingga serangan mereka luput. Tahan! Siapakah Andika berdua dan siapa pula wanita itu? Mengapa Andika berdua melarikannya Andika Kipatih Narotama? Harap jangan mencampuri urusan kami. Ini adalah urusan keluarga Gusti Permaisuri Wura Wuri, dan ingatlah, Kipatih Narotama. Kehadiranmu di sini sudah merupakan pelanggaran wilayah Wura Wuri Hem, siapapun adanya Andika berdua, dan dimanapun aku berada, kalau aku melihat dua orang laki-laki bertindak kasar memaksa seorang wanita lemah ikut pergi di luar. Kehendaknya, aku pasti tidak akan tinggal diam dan menentangnya. Bebaskan wanita ini dan pergilah kalian. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian keparat, Kipatih Narotama. Dalam suasana tidak ada perang Andika mengacau di sini. Ketahuilah, kami adalah Senopati Wiro Bento dan Wiro Bandrek dari Kerajaan Wengker. Kami melaksanakan perintah Kanjeng Adipati Wengker untuk mengantarkan wanita ini ke Wura Wuri dan menyerahkannya kepada Kanjeng Adipati Wura Wuri dan Gusti Permaisuri. Maka, harapankam mundur dan jangan mencampuri urusan ini Kipatih Narotama lalu bertanya kepada Nyilasmi. Bibi, ceritakan, apa yang sesungguhnya terjadi? Jangan takut, aku akan melindungimu, Nyilasmi yang masih berlutut lalu berkata, Gusti Patih, Paduka mungkin lupa kepada hamba. Hamba adalah ibu kandung Puspa Dewi yang tinggal di Karang Tirta menumpang di rumah keluarga Kilurah Pujosa Putro yang dulu Paduka angkat menggantikan Surah Menggala, ah, benar. Sekarang aku ingat. Jadi Andika penduduk Karang Tirta. Bagaimana dapat dibawa dua orang senopati wengker ini? Aduh, ketiwasan, celaka, gusti. Gerombolan jahat dari wengker, utusan Surah Menggala, telah. Tiba-tiba Wira Bento dan Wira Bandrek menggereng dan keduanya sudah menubruk ke arah Nyilasmi untuk membunuh wanita itu. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Kipatih Narotama berkelebat dan menyambut terjangan dua orang itu. Wur, des, des. Dua orang senopati wengker itu terpental dan roboh terbanting sampai terguling-guling saking kuatnya tangkisan Kipatih Narotama yang mengandung angin sekuat badai menerpa mereka. Biarpun tidak terluka karena memang Kipatih Narotama tidak berniat membunuh mereka, dua orang senopati itu terkejut bukan main dan maklum bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Kipatih yang sakti mandraguna itu, mereka segera bangkit dan melarikan diri. Kipatih Narotama menghampiri Nyilasmi. Bibi, sekarang ceritakan semua apa yang telah terjadi, ampun, Gusti hamba mohon sedilah kiranya paduka menolong dua orang yang membelah hamba dan sekarang dikeroyok banyak orang. Hamba khawatir. Hem, di mana mereka? Di sana, Gusti Nyilasmi menuding ke arah tempat perkelahian tadi. Hamba takut terlambat, Gusti. Yang mengeroyok banyak sekali mari kita ke sana Kipatih Narotama memegang lengan Nyilasmi dan wanita itu menahan jeriknya ketika merasa betapa tubuhnya terbawa seolah terbang cepatnya. Kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Sebentar saja mereka sudah tiba di tempat perkelahian itu dan Kipatih Narotama melihat betapa seorang laki-laki tinggi kurus bermuka pucat kuning menggunakan sepasang golok mengamuk, dikeroyok delapan orang. Dan tak jauh dari situ, tampak seorang gadis Cina dengan gagahnya melawan delapan orang pengeroyok lain. Kipatih Narotama terkejut mengenal laki-laki itu. Ki Tejoranu serunya dan Kipatih yang sakti Mandraguna ini lalu melepaskan Nyilasmi, kemudian tubuhnya menerjang ke arah pertempuran kaki tangannya bergerak seperti berubah menjadi banyak saking cepatnya dan para pengeroyok itu kocar kacir. Mereka yang terkena tamparan atau tendangan Ki Patih Narotama seperti disambar petir roboh terguling-guling. Akan tetapi Ki Patih Narotama membatasi tenaganya sehingga tidak sampai membunuh mereka. Gusti Patih Narotama. Kedatangan paduka tepat pada waktunya kata Ki Tejoranu Girang karena tadi dia dan adiknya sudah kewalahan dan terdesak hebat. Mendengar seruan kakaknya, The Kim Lan memperhatikan dan gadis ini terkejut akan tetapi juga kagum bukan main. Walaupun ia sendiri pasti akan menang kalau menghadapi para pengeroyok itu satu lawan satu, akan tetapi dikeroyok delapan, ia tadi juga sudah kewalahan dan lelah sekali. Kini ia melihat sepak terjang pria yang disebut Ki Patih Narotama oleh kakaknya dan ia hampir tidak percaya kalau tidak melihat sendiri. Ki Patih itu dengan tangan dan kakinya, membuat para pengeroyok itu kocar kacir dan tidak ada senjata para pengeroyok yang sempat menyentuh tubuhnya. Seolah-olah dari gerakan tangan kakinya itu menyambar hawa yang amat kuat dan yang membuat senjata para pengeroyok itu mental kembali ketika bertemu dengan angin pukulan pria yang sakti mandraguna itu. Ki Gandarwo yang tadinya sudah mendesak Kim Lan dan sudah membayangkan bahwa sebentar lagi dia akan dapat meringkus gadis Cina itu dan sudah meneriaki kawan-kawannya agar jangan membunuh melainkan menangkapnya. Kini menjadi marah sekali ketika melihat kawan-kawannya kocar kacir oleh sepak terjang pria yang baru datang dan tidak dikenalnya itu. Sambil berteriak lantang dia menerjang dan pedangnya menyambar ke arah leher Ki Patih Narotama. Kim Lan sendiri tadi sudah merasakan bertanding melawan Senopati Wurawuri ini dan tahu bahwa Ki Gandarwo itu cukup tangguh. Pedangnya berbahaya sekali. Akan tetapi kini, Ki Patih Narotama seolah-olah tidak melihat sambaran pedang itu. Ketika pedang sudah menyambar dekat lehernya, tiba-tiba tangan kirinya yang terbuka miring dihantamkan menyambut pedang dengan gerakan seperti membacok. Trak! Buka pedang itu bertemu dengan tangan Ki Patih Narotama patah menjadi dua potong dan sebuah tendangan mengenai perut Ki Gandarwo yang terpental dan terbanting jatuh bergulingan. Sambil menyeringai Ki Gandarwo bangkit lalu melarikan diri. Trikala yang sudah lama menjadi Senopati Wurawuri, tentu saja mengenal kesaktian Ki Patih Narotama mereka sudah merasa gentar akan tetapi mereka masih mengharapkan kedikdayaan Ki Gandarwo untuk melawan Ki Patih Narotama. Akan tetapi melihat betapa dalam segebrakan saja Ki Gandarwo sudah roboh terguling-guling, Trikala menjadi semakin ketakutan dan mereka pun cepat melarikan diri menyusul Ki Gandarwo yang sudah lari terlebih dulu. Anak buah mereka pun berlomba menyelamatkan diri. Ki Tejoranu menyembah sambil berdiri menghadapi Ki Patih Narotama. Gusti Patih Narotama, kami merasa gembira dan beruntung sekali paduka datang menolong. Kalau tidak, kami kakak beradik tentu akan tewas di tangan orang-orang wengker dan wurawuri itu. Nona ini adikmu tanya Ki Patih Narotama sambil memandang kepada The Kimlan, gadis itu merangkap kedua tangan depan dada dan membungkuk memberi hormat. Benar, Gusti Patih, saya adalah The Kimlan, adik kandung kakak The Jiaulan atau Ki Tejoranu ini, kata Kimlan dengan sikap hormat dan sepasang matanya yang bening tajam itu menatap wajah Ki Patih Narotama dengan sinar mata penuh kagum. Ki Patih Narotama mengangguk-angguk. Aku sudah mendengar tentang dirimu dari Ki Tejoranu setahun yang lalu. Nanti saja kita bicara, Ki Tejoranu, sekarang aku ingin mendengar dulu cerita Bibi Lasmi ini. Bibi, sekarang ceritakanlah apa yang telah terjadi Gusti Patih, malapetaka menimpa keluarga Kelurah Pujo Saputro di Karang Tirta. Gerombolan penjahat dari wengker itu datang menyerbu Kelurahan Karang Tirta dan dengan kejam mereka membunuh Kelurah Pujo Saputro dan keluarganya. Kemudian mereka menangkap hamba dan hamba dilarikan ke Kadipaten Wengker. Hem, orang-orang wengker memang banyak yang jahat. Mengapa orang-orang wengker membunuh Kelurah Pujo Saputro sekeluarga, Nyi Lasmi tadinya hamba juga tidak tahu, Gusti. Akan tetapi setelah tiba di Kadipaten Wengker, baru saya tahu bahwa gerombolan penjahat itu adalah orang-orang yang disuruh Suramenggala. Suramenggala marah dan membalas dendam, Gusti. Dia menyuruh bunuh Kelurah Pujo Saputro sekeluarga dan menculik hamba dan dia sekarang menjadi tumenggung di wengker dan putranya, Linggajaya telah menjadi Adipati Linggawi Jaya di wengker, Jagad Dewa Batara. Sudah kuduga sejak dulu bahwa pemuda itu adalah seorang yang berbahaya sekali. Kiranya dia telah berhasil menjadi Adipati di wengker. Lalu bagaimana, Nyi Lasmi hamba dihadapkan Suramenggala yang hendak memaksa hamba untuk kembali menjadi selirnya. Akan tetapi hamba menolak. Setelah beberapa hari hamba menolak dan mogok makan, akhirnya hamba dikawal serombongan orang wengker, hendak diserahkan kepada Adipati Wura Wuri agar Dijadikan Sandra untuk memaksa Puspa Dewi menyerahkan diri kepada mereka, hem, licik sekali. Anakmu itu memang telah berbalik membela Kauripan dan menentang Wura Wuri di mana dia telah dijadikan sekar kedaton karena gurunya yang telah menjadi ibu angkatnya, Nyi Dewi Durga Kumala telah menjadi permaisuri di Wura Wuri. Kalau engkau menjadi tawanan di Wura Wuri, bukan tidak mungkin Puspa Dewi akan menyerahkan diri untuk menyelamatkanmu teruskan ceritamu. Nyi Lasmi, ketika hamba dibawa dengan paksa oleh gerombolan dari wengker itu, muncul Kita Joranu dan Kim Lan ini. Mereka menolong hamba dan membuat gerombolan wengker melarikan diri. Lalu kakak beradik ini hendak mengantarkan hamba kembali ke Karang Tirta, akan tetapi setelah tiba di sini, muncul orang-orang wengker dan orang-orang Wura Wuri mengeroyok mereka. Hamba ditangkap dan dilarikan Wiro Bento dan Wiro Bandrek, senopati wengker itu dan paduka membebaskan hamba, kembali narutama mengangguk-angguk. Setelah aku mendengar semua yang telah terjadi, mari kita semua pergi ke Karang Tirta. Kalian juga, Kita Joranu dan Nona Kim Lan, karena aku ingin mendengar bagaimana kalian kakak beradik dapat berkumpul, berjalanlah empat orang itu meninggalkan tempat itu menuju ke Karang Tirta. Dalam perjalanan itu, Kita Joranu dan Kim Lan secara bergantian menceritakan pengalaman mereka sampai mereka dapat saling bertemu. Setelah mereka selesai bercerita, Kipatih Narutama berseru gembira, ah, jadi kalian juga baru saja saling berjumpa, yaitu ketika menolong Nyilasmi? Sungguh mengembirakan, aku ikut merasa gembira melihat kalian kakak beradik dapat berkumpul kembali, hening sejenak dan mereka berjalan terus, tidak terlalu cepat karena di situ terdapat Nyilasmi yang lemah. Beberapa kali Kim Lan mengerling ke kanan, ke arah Kipatih Narutama yang melangkah sambil menundukan mukanya. Gadis ini merasa kagum bukan main kepada Kipatih Narutama, bukan hanya karena tadi ia melihat betapa sakti mandraguna Kipatih ini, akan tetapi juga melihat wajah dan sikapnya yang demikian agung penuh wibawa, pandang matanya yang lembut penuh pengertian namun mengandung ketajaman yang seolah dapat menjenguk ke dalam hatinya, dan senyumnya yang membuat wajah Kipatih itu tampak demikian jantan dan gagah. Belum pernah selamanya ia bertemu dengan seorang pria seperti Kipatih Narutama ini dan seketika, pada pertemuan pertama tadi, hati gadis ini sudah terkagum-kagum dan timbul perasaan mesra terhadap pria perkasa ini. Kipatih Narutama berjalan sambil menundukan mukanya. Dia sendiri tadi beberapa kali bertemu pandang dengan gadis ini dan diam-diam dia terkejut karena dia melihat betapa pandang matu gadis asing ini mengandung kagum dan cinta. Setelah ragu-ragu dan hatinya maju mundur beberapa lamanya, akhirnya Kim Lan memberanikan diri membuka mulut dan berkata dengan suara agak gemetar. Gusti Patih Narutama Kipatih Narutama menoleh ke kiri dan mereka saling bertemu pandang. Sejenak pandang matu bertaut, akan tetapi Kim Lan segera menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan. Wajah itu menjadi semakin manis ketika lah menunduk malu-malu dengan kedua pipinya menjadi kemerahan seperti buah tomat masak. Engkau ingin bicara apakah? Nona Kim Lan tanya Narutama dengan sikap sabar ketika dia melihat gadis itu tersipu. Kim Lan menghela nafas untuk menenangkan hatinya, lalu ia berkata lirih. Gusti Patih, saya sudah mendengar banyak tentang paduka dari kakak saya. Paduka telah mengobatinya dan menyelamatkan nyawanya ketika kakak saya terluka parah oleh guru sendiri. Kemudian tadi, kalau tidak ada paduka yang menolong, kami kakak beradik tentu tewas dikeroyok banyak orang. Budi pertolongan paduka yang menyelamatkan nyawa kami itu, sampai mati pun tidak mungkin dapat saya lupakan, maka saya-saya ingin mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada paduka, Gusti, walaupun ucapan gadis itu agak cadel dan gaya bahasanya juga kacau, namun Kim Patih Narotama dapat menangkap maksudnya. Dia pun melihat betapa sinar mati gadis itu menunjukkan bahwa ucapan terima kasih itu bukan basa-basi belaka, melainkan keluar dari hatinya. Dia tersenyum. Ah, Nona! Tidak perlu engkau berterima kasih kepada aku. Semua pertolongan datang dari Seng Hyang Widi, hanya melalui alat yang dipilihnya. Yang menolong kalian berdua adalah Seng Hyang Widi, kebetulan aku yang dipergunakan olehnya sebagai alatnya. Bukankah engkau dan kita Joranu juga dipergunakan olehnya untuk menyelamatkan nyilasmi? Mari kita bersama mengucap puji syukur kepada Seng Hyang Widiwasa, mendengar ini, kini Lan menjadi semakin kagum dan terharu sekali. Sungguh, belum pernah ia bertemu dengan seorang pria sehebat ini, sakti mandraguna, lembut berwibawa, dan bijaksana pula, aduh, Gusti Patih Narotama. Paduka adalah seorang yang mulia sekali, katanya dan suaranya bercampur isak tangis. Ki Patih Narotama melirik heran melihat gadis itu menangis perlahan, akan tetapi dia diam saja. Ki Tejoranu yang berada di belakang, berjalan di samping lasmi, juga memandang ke arah adiknya dan diam-diam kakak ini dapat merasakan isi hati adiknya. Adiknya kagum kepada Ki Patih Narotama. Dia tidak merasa heran karena siapa yang tidak akan kagum kepada pria yang tampan dan gagah perkasa itu. Apalagi wanita. Akan tetapi yang membuat dia mengerutkan alisnya adalah dugaannya bahwa adiknya itu bukan sekedar kagum, melainkan jatuh cinta. Ki Tejoranu mendengar nyilasmi yang berjalan di sebelah kirinya menghela nafas panjang. Dia menoleh dan memandang. Wanita itu pun memandang kepadanya lalu tersenyum dan nyilasmi mengeditkan matanya sambil menudingkan telunjuknya kepada Kim Lan, lalu kepada Ki Patih Narotama. Ki Tejoranu mengangguk. Nyilasmi mengetahui pula akan isi hati Kim Lan. Maklum, wanita itu sudah berusia 37 tahun dan tentu lebih berpengalaman, apalagi ia seorang. Wanita, tentu lebih halus perasaannya dan dapat merasakan hati wanita lain. Ketika memasuki sebuah dusun yang cukup besar, Ki Patih Narotama mengajak tiga orang itu singgah di rumah Kilurah. Dia disambut dengan penuh hormat dan ketika Ki Patih Narotama mengatakan bahwa dia membutuhkan tiga ekor kuda, lurah itu segera menyediakannya. Karena nyilasmi tidak biasa menunggang kuda, muka Narotama hanya minta tiga ekor. Nyilasmi lalu berboncengan dengan Kim Lan. Perjalanan mereka lalu dilanjutkan dengan menunggang kuda sehingga selain lebih cepat juga tidak begitu melelahkan. Dusun ini sudah termasuk wilayah Kahuripan. Dengan hati panas karena amarah, Puspa Dewi berlari secepat terbang menuju ke Kadipaten Wengker. Ia bukan seorang gadis yang bodoh, bukan gadis yang nekat dan hanya mengandalkan kepandainya sendiri. Ia tahu benar betapa besar bahayanya mendatangi Kadipaten Wengker di mana terdapat banyak sekali orang yang sakti mandraguna. Baru Lingga Jaya yang kini menjadi Adipati Lingga Wijaya seorang saja sudah merupakan lawan yang amat tangguh baginya. Ia sudah mendengar pula bahwa Dewi Mayang Sari, istri Mendiang Adipati, Adama Panuda yang kini menjadi permaisuri Lingga Wijaya, juga memiliki kesaktian yang tinggi. Belum lagi di sana terdapat resi bajerah sakti Guru Lingga Wijaya. Baru tiga orang ini saja kalau maju bersama mengeroyoknya, kecil sekali harapannya untuk dapat menang. Apalagi Kadipaten Wengker memiliki pasukan prajurit yang banyak jumlahnya. Pendeknya, memasuki Kadipaten Wengker amat berbahaya bagi keselamatannya. Ia bukan puspa Dewi setahun yang lalu sebelum digembleng oleh Maharshi Satyadharma. Kini ia adalah seorang gadis yang waspada dan tidak menuruti nafsu hati saja. Ia memang harus menolong ibunya, kalau perlu berkorban nyawa. Akan tetapi kalau ia nekat begitu saja menyerbu Kadipaten, sebelum bertemu ibunya ia akan dikeroyok dan kalau ia tewas, berarti ibunya tidak akan tertolong. Kalau terjadi demikian, pengorbanannya tidak ada artinya sama sekali. Ia tidak mau mengambil resiko itu. Ia harus dapat menjaga diri agar ia dapat menolong ibunya. Maka, puspa Dewi melakukan penyelidikan di luar kota Raja Kadipaten Wengker. Di malam hari, dalam gelap, ia menangkap seorang prajurit Wengker, menyeretnya di belakang semak-semak yang gelap lalu memaksanya mengaku di mana adanya nyilasmi. Karena ketakutan, prajurit itu mengaku bahwa nyilasmi ditahan di rumah Tumengung Suramenggala. Akan tetapi penjagaannya rapat sekali karena Tumenggung. Suramenggala takut kalau-kalau putri nyilasmi yang bernama puspa Dewi akan datang menolong ibunya. Bahkan di situ telah dipasang jebakan-jebakan untuk menjebak puspa Dewi, demikian prajurit itu membuat pengakuan, sama sekali tidak mengira bahwa yang menangkapnya itu adalah puspa Dewi sendiri. Tentu saja puspa Dewi berlaku hati-hati. Hatinya masih tenang mendengar ibunya dalam keadaan selamat dan ditahan di rumah Tumengung Suramenggala yang menurut keterangan prajurit itu akan menjadi selir Suramenggala lagi. Setelah mengorek keterangan dari prajurit jaga itu, puspa Dewi melepaskannya dan tidak mengganggunya karena dia hanya seorang prajurit jaga yang tidak tahu menahu tentang penculikan atas diri ibunya. Setiap malam ia menangkap seorang prajurit jaga. Pada malam ketiga, ketika ada penjaga sedang meronda, puspa Dewi berkelebat dekat dan sekali tampar prajurit jaga itu terpelanting pingsan. Puspa Dewi menyeretnya ke tempat gelap dan setelah orang itu siuman ia menghardik dengan suara yang dibuat besar seperti suara laki-laki. Kalau engkau ingin hidup, hayo katakan dengan sebenarnya di mana adanya nyilasmi yang ditawan oleh Tumengung Suramenggala. Prajurit penjaga yang merasa tubuhnya menjadi setengah lumpuh dan kini lehernya merasa ditempeli pedang yang tajam, tentu saja menjadi ketakutan. Ampunkan saya, katanya dengan tubuh menggigil dan suara gemetar. Nyilasmi, tadi siang dibawa pergi, tidak berada di sini lagi, apa? Jangan bohong kau kini puspa Dewi tidak meniru suara pria karena terkejut, suaranya terdengar seperti biasa, suara wanita. Pedangnya menempel semakin ketat dan orang itu menjadi semakin ketakutan. Ampun saya tidak berbohong. Saya melihat sendiri. Nyilasmi dibawa pergi, dikawal senopati Wiro Bento dan Wiro Bandrek yang memimpin selosin prajurit hayo katakan ke mana ia dibawa saya. Saya hanya mendengar bahwa ia akan diserahkan kepada Kadipaten Wurawuri. Kewurawuri El Puspadewi menggunakan tangan kiri untuk mencengkeram lengan orang itu sehingga dia berteriak kesakitan. Katakan yang benar, jangan bohong. Mengapa ia dibawa Kewurawuri? Saya-saya tidak tahu, saya hanya mengetahui dari teman-teman. Ketika siang tadi saya melihat Nyilasmi dikawal 14 orang itu keluar dari Kadipaten, saya bertanya dan teman-teman yang bilang bahwa ia akan diserahkan kepada Kadipaten Wurawuri. Puspadewi menampar dengan tangan kirinya ke arah leher orang itu yang seketika pingsan. Ia segera meninggalkan tempat itu dan langsung saja ia meninggalkan daerah wengker dan menuju ke arah Kadipaten Wurawuri. Ia kini dapat menduga mengapa ibunya akan diserahkan kepada Kadipaten Wurawuri. Ia dapat membayangkan apa yang akan dilakukan gurunya yang juga ibu angkatnya, Nyi Dewi Durga Kumala yang kini menjadi permaisuri Wurawuri.